Pendekar Pedang Sakti Jilid 12. Hal ini justru adalah yang diharap-harapkan sekali oleh Santiago Wan. Dia tidak ingin sekali, dasar pekerjaan yang telah dibuatnya selama ini akan terlibat dalam peristiwa ini, yang banyak sekali menyangkut diri gembong-gembong terkenal dalam kalangan Kang O. Ada kalanya. Diam-diam dia berpikir pada dirinya sendiri, pemilik tokosan Bwe Cu Pe O H O O O ini sebagai pedagang mengapa mempunyai kawan orang-orang yang ternama sekali dalam kalangan Kang O. Malah tampaknya Kim Bwe E Leng dengannya mempunyai hubungan yang sangat rapat sekali. Setelah lewat tiga bulan kemudian, di pantai sungai Tiang Kang, tokosan Bwe Cu Pe O H O O O yang berjumlah 13 itu sudah ditutup semuanya. Nama Li Xiaohong ini, kecuali di luar kota Buhan Semcin, belum terbit peristiwa apa-apa, tapi sekarang di kota Buhan Semcin pun hanya sedikit orang saja yang mengingat akan nama itu. Begitu pula Huan Ta Seng dan Beng Pek Kiyai serta kawan-kawannya, dewasa itu karena sudah banyak sekali peristiwa-peristiwa yang menyangkut diri gembong-gembong terkenal dalam golongan Kang O, mereka pun tidak lagi memikirkan tentang anak hartawan Sili ini. Sebaliknya apakah nama Li Xiaohong ini akan lenyap begitu saja untuk selama-lamanya? Pertanyaan ini tidak seorang pun dapat menjawabnya secara tepat. Kong Tong Sem Kho Kiam secara berpencara naik ke Gunung Butong San untuk bertanding ilmu pedang. Penyerbuan yang dipimpin oleh Leng Hang Kiam Hek ini, ternyata mendapat perlawanan dari sembilan murid kepala yang mendapat latihan langsung dari Cek Yang Tojin. Mereka telah bertempur enam jam lamanya, pada waktu mana So Weng Suat yang agak lemah kepandainya telah kena terpukul punggungnya sehingga memuntahkan darah segar. Dengan demikian, Leng Hang Kiam Hek telah membuat Kong Tong Sem Kho Kiam menderita penghinaan atas dirinya sendiri, dan karena mereka telah mengalami kekalahan, kemudian mereka turun gunung kembali. Cek Yang Tojin pura-pura tidak tahu. Sesungguhnya dia sedang memikirkannya daya untuk menjatuhkan partai Kong Tong. Pertama untuk menempatkan dirinya ke tingkat tertinggi dalam kalangan Kang O, kedua dia memikirkan pada tempoh hari dia bersama Ligok yang telah memperoleh suatu barang berharga secara tidak syah dan diam-diam mendaulatnya menjadi miliknya sendiri. Kong Tong Sem Kho Kiam yang untuk pertama kalinya menderita kekalahan, turun gunung dengan perasaan tertekan, sedangkan napas So Weng Suat sudah empas sempis. Sekalipun dia telah diberi pengobatan yang sempurna dari obat-obatan yang dibuat oleh partai Kong Tong yang khusus untuk dipakai sebagai obat menyembuhkan patah tulang maupun luka-luka dalam, tapi setelah dipakaikan obat tersebut, lukanya sedikit pun tidak tampak berangsur baik. Cukat Beng dan Iet Hoi berdua, mereka secara diam-diam telah jatuh cinta terhadap sumuainya. Mengingat keadaannya seperti sekarang mereka sangat gugup sekali, mereka tidak tahu harus berbuat apa. Kedua orang ini diam-diam memaki pada partai Butong yang dengan mengandalkan jumlah yang jauh lebih banyak memenangkan jumlah yang lebih sedikit. Dengan demikian secara terang-terangan antara Kong Tong dan Butong telah terlibat dalam permusuhan. Perselisihan yang telah berlangsung bertahun-tahun ini tak mungkin agaknya dapat didamaikan kembali. Mereka tahu, apabila menunggu sampai mereka tiba di gunung Kong Tong, barangkali luka-luka sumuainya ini tidak akan dapat disembuhkan lagi. Cukat Beng seorang yang sangat pandai sekali bergaul dalam kalangan Kang O, ia sangat terkenal dan di seluruh tempat dia mempunyai kenalan. Dalam pada itu tiba-tiba saja dia teringat seseorang, lalu dia berkata pada Ied Hui, mengapa kita tidak pergi mencari Long Chiang. Ied Hui sambil menggosok-gosok kepalanya berkata, jika Suheng tidak menyebut namanya, Siou Tei E benar-benar telah hampir lupakan orang itu. Sekarang ada tabib yang pandai di sini, luka sumuai ini asalkan dia sendiri yang turun tangan mengobatinya, apakah yang dikhawatirkan tidak menjadi sembuh? Hanya dikhawatirkan yang tabib ini akan timbul penyakit lamanya pula. Dengan tertawa Cukat Beng lalu menjawab, sekalipun orang ini tabiatnya sangat aneh, tapi terhadapku dia mempunyai perhubungan dan kesan-kesan yang baik. Asal saja aku pergi menjumpainya dan memohon bantuannya, dia pasti akan meluluskannya. Begitulah kedua orang ini lalu naik kuda, sedangkan Suheng Suat dibawa dengan naik kereta. Mereka melakukan perjalanan siang malam, untuk memburu waktu pergi ke kota Kengsan, di Provinsi Opak, untuk menjumpai dan meminta bantuan Sani E atau tabib sakti yang bernama Long Chiang, yang tinggal di luar kota tersebut. Tabiat Long Chiang ini sesungguhnya sangat aneh sekali, jika orang yang tidak berjodoh untuk diobatinya, sekalipun mati di hadapannya, dia tak mau menolongnya. Tabib itu mempunyai ilmu pengobatan, juga mempunyai kepandaian silat pula, yaitu ilmu silat biasa saja. Tapi dalam hal mengobati orang sakit, ia harus dipuji luar biasa sekali pandainya, gembong-gembong ternama di kalangan Keng Owi yang telah berhutang budi kepadanya, boleh dikatakan tidak sedikit jumlahnya. Tapi juga tidak sedikit orang yang tidak menyukai tindak tanduknya, meski dalam hal itu mereka tidak berdaya sama sekali terhadapnya. Cukat Beng yang menunggang kuda lalu menghampiri kereta yang dinaiki sumuainya. Pada saat itu matahari sudah hendak kembali ke peraduannya di arah barat. Malam tiba, hawa di musim semi sekalipun tidak terlampau panas, tapi karena mereka melakukan perjalanan secara tergesa-gesa, muka mereka basah penuh dengan keringat. Sebentar-bentar mereka mengeluarkan sapu tangan untuk menyeka keringat itu. Waktu mereka sampai pada sebuah hutan bambu, di tengah-tengah mana tampak sebuah pekarangan yang dikitari dinding bilik, tidak terasa lagi semangat mereka jadi terbangun. Iet Hoi lalu menunjuk dengan perasaan yang girang sekali dan berkata, Nun di sana di sebelah muka kita adalah rumah si Tabib itu. Cukat Beng pun lalu menganggukan kepalanya sambil berkata, Benar. Kedua orang ini lalu menarik tali les kudanya sambil berkata pada kusir kereta, lekas jalan. Begitulah kereta yang ditarik dua ekor kuda itu lalu mempercepat jalannya menuju ke hutan bambu tersebut. Waktu mereka sampai di muka hutan itu, kereta dan kuda lalu dihentikan. Cukat Beng berkata, Baiklah kita masuk dengan berjalan kaki saja, untuk menghindarkan komatnya Tabiat orang tua yang aneh itu. Iet Hoi pun lalu turun dari kudanya, kemudian dari dalam kereta itu dia memboyong keluar tubuh So Weng Suat. Pada saat itu wajah Nona itu yang sangat cantik telah berubah menjadi pucat sekali. Pipinya yang biasanya sangat montok dan berwarna merah dadu, kini sudah cekung. Dalam hatinya Iet Hoi merasa sangat kasihan sekali, hingga dia sudah ingin sekali memeluk dan merangkulnya saja. Cukat Beng di sebelah sana pun buru-buru menghampiri dan mengulurkan tangan kanannya untuk memegang tangan kiri So Weng Suat. Dengan terpaksa Iet Hoi tertawa, begitulah mereka berdua dengan masing-masing memegang sebelah tangan Seng Sumoai berjalan masuk ke hutan bambu tersebut. Dalam hutan itu jalannya terbuat daripada batu-batu, terus langsung menuju ke rumah Tabib Sakti yang tinggal dalam beberapa rumah yang dibuat daripada alang-alang. Keadaan di sekitarnya sangat sunyi, hingga di situ hanya terdengar suara kicauan burung-burung dan bunyi kutu-kutu saja. Waktu kaki mereka menginjak batu dari jalanan tersebut, lalu menerbitkan suara keresekan. Di atas dinding rumah yang dibuat daripada bambu itu, debu-debu menempel sangat tebalnya, sedangkan di atas debu-debu tersebut terdapat binatang-binatang yang merayap, kelihatannya sangat tak sedap dipandang mata. Lalu mereka mengetuk pintu rumah tersebut perlahan-lahan. Tiga sampai lima puluh kali ketukan pintu telah dilakukan mereka, tapi dari dalam rumah itu tak terdengar suatu suara pun yang menyaut. Iet Hoi lalu berkata, apakah barangkali Loh Sinshe sedang keluar berpergian? Tanda tanya. Cukat Beng menggelengkan kepalanya sambil berkata, tidak mungkin, selama sepuluh tahun ini, aku belum pernah mendengar dia keluar berpergian, lalu mereka memandang keadaan sekelilingnya. Kau tengoklah, pintu besar ini sama sekali tidak dikunci, sekalipun benar dia sudah pergi, dalam rumah tersebut pasti ada orang yang menjaganya, kata Cukat Beng lagi. Oleh karena itu, mereka lalu mengetuk kembali pintu tersebut. Setelah mengetuk beberapa kali lagi, pintu besar tersebut barulah terdengar terkuak. Tampaknya pintu besar itu memang tidak dikunci orang. Elo ojie, bagaimana kiranya jika kita masuk saja untuk melihat-lihat Cukat Beng? Coba menanyakan pikiran adik seperguruannya. Tapi meski Iethui menyatakan mupakat berjalan sampai di pekarangan rumah tersebut, tetap saja tak terdengar suara orang sama sekali, hingga Cukat Beng lalu berteriak dengan suaranya ring, apakah lo we lo o sin seada di rumah tapi, kecuali suara burung yang berkicau, tidak ada suara lainnya yang menjawab pertanyaannya. Tidak terasa lagi dia mulai merasa curiga, sambil memandang pada Iethui dia berkata, kau dan Sumoai boleh tunggu di sini dahulu, aku akan pergi melihat keadaan di sebelah dalam. Aku harap kau dapat menjaga Sumoai dengan sempurna, sehingga tak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan oleh kita sekalian. Perkataan ini belum lagi habis diucapkan Cukat Beng, ketika dengan sekonyong-konyong dari dalam rumah tersebut terdengar suara yang menyeramkan dari seorang yang membentak, enyahlah kalian dari sini. Sekalipun hanya empat patah kata saja yang dikatakan orang tersebut, tapi suaranya jelas mengandung penghinaan bagi mereka. Cukat Beng yang mendengar suara orang tersebut, ternyata beda sekali dengan suara tabib sakti yang berbahasa daerah Provinsi Opak itu, maka ia lalu berkata, Cuan siapa gerangan? Kami Kongtong Semkot Kiam, sengaja datang ke sini untuk mengunjungi Loh Sinshe. Dia mengira, dengan menyebutkan gelar Kongtong Semkot Kiam itu akan dapat menarik perhatian orang tersebut, tidak disangka-sangka bahwa orang itu malah berlaku semakin adem dan mementak pula, telah kukatakan supaya kalian segera angkat kaki dari sini, apakah kalian tidak mendengar kemudian disusul dengan suara berak dari terpentangnya pintu jendela yang dekat pekarangan tersebut, dari mana segera kelihatan muncul kepala orang yang tidak tampak darahnya, sehingga muka orang itu tampak sangat pucat melebih kepucatan muka Soreng Swat. Melihat wajah orang tersebut, Ietui dan Cukat Beng tidak terasa lagi menjadi menggigil dan dengan serentak mereka berseru, kau siapa? Orang itu lalu tertawa dengan suara yang panjang dan nyering, sinar matanya yang sangat tajam disapukan ke arah mereka dan ke muka Soreng Swat, kemudian dengan penuh keangkuhan dia berseru, sungguh cantik sekali si nona itu. Cukat Beng dan Ietui menjadi gusar sekali melihat sikap orang tersebut yang tidak memandang sebelah mata pun pada mereka. Dan setelah melihat muka Soreng Swat sekilas lagi, lalu dia berkata pula, kalian yang berdiri di sana mau menunggu apa lagi? Sekarang Lowe Lowe Tau Chu tidak mempunyai waktu untuk mengobati kamu. Enyahlah kamu sekalian. Sudah tiga kali berturut-turut dia mengusir mereka pergi, maka dengan penuh kemarahan Ietui lalu berkata, kawan ini orang dari golongan mana? Silahkan Kasuka menerangkan namamu pada kami. Tapi orang itu lalu tertawa mengejek dan berkata, kaku, akanku hitung sampai sepuluh. Jika kalian masih belum juga pergi, aku tak akan berlaku segan-segan pula terhadap kalian. Sejurus kemudian dengan bersikap seolah-olah di sampingnya tidak ada orang, dia segera mulai menghitung dengan lambat-lambat, satu, dua, tiga. Muka Ietui jadi beringas, tapi karena memandang pada Soe Weng Suat yang sedang menyendarkan badannya di tangannya, dengan suara yang perlahan dia berkata pada kakak seperguruannya, Suheng, marilah kita keluar segera. Cukat Beng pun sambil memandang pada luka yang sedang diderita oleh Soe Weng Suat dan demi menjaga keselamatan adik seperguruannya, buru-buru mereka meninggalkan tempat itu. Baru saja mereka sampai di luar perkarangan, orang tersebut habis menghitung sampai sepuluh. Sehabis menghitung, kedengaran orang tersebut tertawa terbahak-bahak. Cukat Beng dan Ietui selama hidupnya belum pernah menerima penghinaan sebesar demikian. Kemudian Ietui berkata, Siow Pei akan pergi sebentar melihat keadaan di sebelah dalam. Dia yakin bahwa orang yang berada di dalam rumah itu, pastilah seorang lawan yang tangguh, maka dia segera mencabut pedangnya, yang telah diagunakan untuk melatih diri selama beberapa puluh tahun lamanya. Apalagi ia telah mahir dalam gaya Siow Yang Kiwitsa dari jurus Partai Kongtong, yang sudah terkenal dan menjagoi dengan itu di seluruh dunia Kang Ou. Dengan adanya pedang di tangan, semangatnya menjadi bertambah besar, maka sambil melompat sekali saja badannya sudah memasuki kembali pekarangan tersebut. Penaga dalamnya pun kuat, maka waktu badannya jatuh ke tanah, tidak terdengar suara apapun. Tak disangka-sangka dalam sekejap metu saja, orang yang menyuruhnya pergi itu sudah meloncat keluar melalui jendela. Kepandayan ilmu meringankan tubuh orang tersebut tampaknya jauh melebih kepandayan Ie Thui sendiri. It Ie Thui menjadi amat terkejut. Orang itu sambil tertawa dibuat-buat lalu berkata, apakah kau pernah dengar ada lawan yang meloloskan dirinya dari tangan Tian Mo Kim Ie dengan masih bernyawa? Tian Mo Kim Ie ini benar-benar telah membuat Ie Thui menjadi tertegun, maka dia berpikir pada dirinya sendiri, ternyata orang ini adalah Tian Mo Kim Ie kemudian mukanya tampak berubah menjadi sangat gugup. Tian Mo Kim Ie berkata lagi, karena aku sangat memandang, maka hari ini baru kaulah orang pertama yang masih bernyawa dan dapat berlaku tanpa cedera dari hadapanku. Sekarang segeralah kau pergi dari sini perintahnya. Sekalipun Ie Thui terkenal dengan sifat sombongnya selama ini, tapi pada saat berhadapan dengan orang ini, dia merasa agak khawatir juga. Setelah berpikir-pikir sejuruh selamanya, lalu dengan terpaksa dia berlari juga keluar dari situ. Di muka Tian Mo Kim Ie mengucur terlalu banyak keringat, karena ia menderita kesakitan yang sangat. Kemudian sambil balik kembali ke jendela dengan pergerakan badannya yang sangat lamban itu, ia menghapus keringat dengan tangannya. Di atas sebuah bangku panjang dalam rumah itu, tampak seorang tua yang bermuka amat pucat sekali, tidur bersandar pada bangku itu. Dan orang ini tampaknya sedikit pun tidak menghiraukan peristiwa yang baru saja terjadi di luar rumah tempat ia berbaring itu. Tian Mo Kim Ie menghampiri orang tua itu dan lalu berkata kepadanya, Orang Shilou, kau harus berlaku sedikit lebih cerdik. Kau tentu mengetahui bagaimana letaknya jalan darah Pak Kwe Eh Hyat. Di dunia tidak ada orang lain yang dapat membuka totokanku ini. Jika kau belum juga mau meluluskan permintaanku, hidupmu akan kutamatkan dalam waktu beberapa jam lagi, sekalipun aku orang Shikim sendiri akan menemui ajalku pula. Ternyata Tian Mo Kim Ie yang telah menggunakan kesempatan melarikan diri selagi orang bermain kucing-kucingan dengan Tio Cheng, dengan di belakangnya Tong Pin, Tong Leng dan Tong Yan masih terus-menerus mengejarnya. Tapi karena Tong Pin dan kawan-kawannya tak dapat menandingi ilmu meringankan tubuh Tian Mo Kim Ie ini, maka dalam waktu sedetik saja Tian Mo Kim Ie telah berhasil melenyapkan diri dari kejaran lawan-lawannya. Tian Mo Kim Ie setelah melarikan diri sebentar, terasa bagian dada dan perutnya sangat sakit, bahkan pernafasannya pun menjadi tidak teratur dan tidak sempurna jalannya. Ternyata dadanya yang terkena pukulan Li Xiao Hyong, pada saat itu sakitnya mulai terasa, apalagi ia telah menderita luka-luka pula. Karena dia telah berlari sedemikian pesatnya, maka dalam tempo yang tidak berapa lama pula membuat luka-lukanya menjadi lebih parah keadaannya. Sejurus antaranya dalam larinya itu, sesekali ia coba menoleh ke belakang, tapi ternyata keluarga Tong itu sudah tidak berhasil mengejarnya. Pada sebuah pohon besar ia berhenti untuk beristirahat sebentar, sambil menoleh ke kiri kanan dan bersembunyi di situ. Setelah mengatur jalan pernafasannya, tulang-tulang persambungan antara kaki dan tangannya terasa seperti hendak terlepas satu sama lainnya, dia menjadi sangat terkejut sekali, dalam hatinya diam-diam dia berpikir, ternyata pukulan bocah Shili ini bukan main lihainya. Ia insyaf bahwa pukulan Li Xiaohiong ini adalah pukulan seorang ahli tenaga dalam, maka bila tidak lekas-lekas diobati, dikhawatirkan untuk selama-lamanya dia tak akan dapat sembuh lagi. Dalam keguguhannya ini, tiba-tiba dia terpikir akan seorang tabib pandai, yaitu Lou Chiang. Tanpa membuang-buang tempo lagi, dia lalu berangkat dengan tergopoh-gopoh kekengsan untuk memohon pertolongan tabib itu. Waktu tabib ini mendengar nama Kim Ie, dengan tegas dia berkata bahwa dia tidak mau mengobatinya. Tian Mo Kim Ie tentu saja menjadi sangat geram, hingga akhirnya mereka berdua bertempur dengan amat serunya. Sekalipun Tian Mo Kim Ie bertarung dengan badan sedang menderita luka-luka, tapi tabib sakti itu bukanlah tandingannya yang setimpal. Maka dalam tiga atau lima jurus saja dia sudah berhasil menotok jalan darah Pek Kwe Hiat di tubuh tabib tersebut, hingga kemudian dia mendudukan tabib itu di atas pembaringannya. Tian Mo Kim Ie ingin menggunakan pengaruhnya untuk memaksa tabib itu akan mengobatinya, tapi si tabib hanya duduk dalam saja, sepatah kata pun tidak dia ucapkan. Oleh sebab itu, tidaklah heran jika Kim Ie semakin geram. Dalam pada itu, Kong Tong Sam Koot Kiam pun datang pula ke situ, hingga diam-diam Tian Mo Kim Ie menghela nafas, karena dia tahu benar, bahwa pada saat menderita luka-luka yang parah itu dia bukan lawan yang setimpal dari Kong Tong Sam Koot Kiam. Bila sampai terjadi dia harus turun tangan terhadap mereka, luka-luka dalam tubuhnya pasti akan bertambah parah lagi. Begitulah ketika dengan sepatah dua kata dia telah berhasil mengusir pergi Ie Thui, barulah dalam hatinya diam-diam dia merasa girang sekali. Tapi tabib Shilou ini biar apapun yang Kim Ie katakan, namun dia tidak mau juga mengobatinya. Oleh karena itu, Tian Mo Kim Ie jadi semakin bingung. Kalau lukanya itu hanya luka di dalam yang biasa saja, dia bisa mengobati sendiri, tapi luka yang diadarita sekarang, kekuatannya jauh melebih tenaga pukulan biasa. Maka dari itu, tak sembarangan orang dapat menyembuhkannya. Ie Thui yang sudah berlari keluar pagar pekarangan rumah tabib sakti itu, lalu berkata pada Cukat Beng, orang itu adalah Tian Mo Kim Ie, Su Heng, coba kau katakan, kita harus berbuat bagaimana baiknya. Cukat Beng berdiam sejurus, kemudian ia lalu berkata, Tian Mo Kim Ie hari ini datang mencari tabib sakti untuk keperluan apakah sebenarnya? Aku kira dia sendiri pun luka pula. Elo Oji Ye, baik kita letakkan dulu sumo air dalam hutan bambu, kemudian kita berdua masuk kembali ke dalam rumah untuk menyelidiki Tian Mo Kim Ie. Karena meski dia mempunyai tiga kepala dan enam tangan, mustahil amat kita berdua tak mampu melawannya sambung Cukat Beng. Ie Thui menyatakan mupakat dan lalu meletakkan So Weng Suat di atas rumpu tebal dekat sebuah rumpun pohon bambu yang besar sekali. Cukat Beng lalu memberi isyarat dengan tangannya, untuk mengajak adik seperguruannya masuk kembali ke dalam pekarangan rumah tabib Shilou tersebut. Dengan melalui jendela rumah itu mereka melongok ke dalam. Tampak oleh mereka, Tian Mo Kim Ie sedang duduk di atas sebuah kursi sedang berpikir. Setelah itu Cukat Beng lalu melontarkan batu Hui Hang Chiok pada lawannya. Kong Tong adalah salah satu pemimpin di kalangan Kang O, Ligok tidak suka menggunakan senjata rahasia. Di antara murid-murid partai Kong Tong yang dapat menggunakan senjata rahasia, boleh dikatakan sedikit sekali, sedangkan senjata yang dipergunakannya hanya sebangsa batu Hui Hang Chiok saja. Hal itu membuktikan bahwa partai tersebut sangat menjunjung tinggi nama partainya. Di kalangan Kang O, Hui Hang Chiok hanya termasuk senjata rahasia yang sangat umum, oleh karena itu, sambitan tersebut tentu saja tak dapat mengenai Tian Mo Kim Ie yang sudah termasuk seorang ahli jempolan dalam. Kalangan Rimba Persilatan. Dengan hanya mengibaskan sedikit saja tangannya, ia dapat memukul hingga batu Hui Hang Chiok itu terpental ke tempat yang jauh sekali. Tapi pergerakannya itu sama sekali tidak menandakan bahwa badannya bergerak barang sedikit pun dari tempat duduknya semula. Sesaat kemudian perasaan sakit yang amat telah menyerang pada dadanya, hingga bernafas pun dirasakannya agak sukar. Cukat Beng yang melepaskan batu Hui Hang Chiok ini, tidak mengharapkan batu tersebut betul-betul menemui sasorannya. Dan jika ia berbuat juga begitu, ialah semata metu untuk mengagetkan dan memancing Tian Mo Kim Ie, agar dia dapat keluar melalui jendela rumah itu. Tapi ketika menyaksikan lawan itu tidak menunjukkan aksi sesuatu, mereka menjadi bertambah heran. Hati Ie Hui tiba-tiba bergerak, maka dengan perlahan-lahan dia lalu berkata pada Cukat Beng, kenapa setan ini rupanya datang kemari untuk mencari si tabib sakti, berhubung dia sendiri pun telah dilukakan oleh pihak lawannya. Dia bergerak pun tampaknya tidak mampu, maka bila kita ingin mengalahkan kepadanya, saat ini adalah waktu yang paling tepat. Tapi bagaimana pendapat Suheng pribadi? Cukat Beng berpikir sejurus dan lalu berkata lagi, tampaknya hari ini kita tak dapat tidak turun tangan melakukan suatu pertempuran yang menentukan. Keadaan luka sumoai kita sangat mengkhawatirkan dan harus mendapat pengobatan secepat mungkin. Tidak peduli apakah dia itu terluka ataupun tidak, kesemuanya adalah sama saja, hanya, hanya kenapa tanya Ie Hui tiba-tiba. Hanya bila kita harus melangsungkan pertempuran dalam rumah tersebut, aku khawatirkan dapat membuat kejadian perbuatan kita ini menyinggung perasaan si Tabib itu, dengan sendirinya dia pun tidak mau pula mengobati sumoai kita, bukan? Dengan begitu tidakkah berarti kita membuat keadaan menjadi lebih kacau saja? Jawab Cukat Beng pula. Mendengar kakak seperguruannya berkata demikian, Ie Hui pun merasa hal itu memang masuk di akal juga. Maka sekalipun dia sendiri tidak kenal dengan Tabib tersebut, tapi dia memang pernah mendengar tentang ada Tabib yang sangat aneh dan luar biasa itu. Pendeknya, orang yang berdekatan dengannya pasti baru mengetahui benar sifat-sifat Tabib itu. Setelah berdiam diri sejuru selamanya, Ie Hui berkata pula, Bila demikian halnya, care bagaimana kita barus bertindak sebaiknya? Kita meninggalkan sumoai seorang diri dalam hutan bambu itu, apakah ini tidak berbahaya? Ie Hui sangat memperhatikan keselamatan So Weng Suat, maka pada waktu mendengar perkataan Sutei-nya ini, dalam hati Cukat Beng timbul rasa cemburunya. Dengan berpura-pura menunjukkan sikap yang besar hati ia menjawab, Aku kira tidak akan terjadi sesuatu yang boleh dikhawatirkan, tapi bila kau tidak merasa tenteram, pergilah kau mengawasinya. Ie Hui merasa tidak enak, maka di dalam hatinya ia berkata, Mengapa kau harus mencemburui aku? Kalau begitu baiklah, sahutnya kemudian. Silahkan So Heng menunggu di sini. Bila keadaan mengizinkan, barulah kau campur tangan. Aku akan pergi keluar dulu melihat Sumo Ai, sehabis berkata begitu, lalu Ie Hui pergi keluar. Tiba-tiba Cukat Beng menyesalkan dirinya sendiri, mengapa dia mengizinkan Ie Hui pergi seorang diri saja menengok So Weng Suat, ia dan Ie Hui memang sedang berlomba-lomba untuk memperbutkan Seng Sumo Ai ini. Padahal So Weng Suat tidak barang sedikit pun mencintai mereka, bahkan kadang-kadang dia merasa jemuh terhadap Ie Hui dan Cukat Beng ini. Justeru di sinilah letak keandahan seorang gadis. Bila seseorang senantiasa gampang saja menunjukkan rasa cintanya, maka si gadis menganggap bahwa orang yang menyatakan cintanya dengan terang-terangan itu sebenarnya tidak bersungguh-sungguh cinta terhadapnya. Tapi bila seseorang itu pura-pura tidak mencintainya, maka dia akan berbalik menyukai orang itu. Tian Mo Kim Ie merasakan keadaan badannya mulai tidak sempurna, hingga napasnya pun sudah mulai tidak teratur lagi. Maka waktu dia melihat tabib tersebut masih saja duduk di atas ranjangnya, sudah barang tentu pertolongan yang diharapkannya takkan berhasil, dan hal itu akan merupakan harapan yang sia-sia belaka. Sudah itu, sekarang ditambah lagi dengan kongtong Sam Kho Kiam yang tampak menghadang di hadapannya. Hatinya yang memang sangat kejam itu, diperlihatkannya bila dia hendak mengerjakan sesuatu. Bila belum tercapai maksudnya, dia tidak akan berhenti sampai di situ saja. Sedangkan ayah dan ibu kandungnya sendiri dia sampai hati membunuhnya, apalagi terhadap jiwa orang lain, dimanalah dia mau memandang sebelah matapun, Pada saat itu nafsu membunuhnya telah mulai memuncak pula, maka dengan diam-diam dia berpikir, si tabib bangsat ini rupanya tidak mau mengobatiku, dari itu, akan ku bikin dia tidak mampu pula mengobati orang untuk selama-lamanya. Begitulah setelah mengambil suatu ketetapan, lalu dia tertawa kecut. Yang menjadi tertawaannya itu ialah karena dia yakin, bahwa tindakan liarnya itu pasti menggagalkan juga segala maksud kedatangan Kongtong Semkot Kiam. Kemudian dia bayangkan bahwa di kemudian hari orang-orang di kalangan Kengow yang menjadi cedera tentu tak akan ada orang yang dapat menyembuhkannya. Oleh karena itu, maka hatinya menjadi girang dan puas sekali dengan rencananya ini. Diam-diam dia berkata pada dirinya sendiri, bila aku berbuat demikian, sudah pasti dapat mengakibatkan banyak orang turut merasakan juga akibatnya. Begitulah sambil menahan sakit yang didoritanya, dia lalu bangun berdiri, dengan cepat sekali dia menghampiri ranjang di mana tabib itu berbaring, kemudian terdengar suara pak yang nyaring sekali. Suara itu adalah suara sesuatu yang dipukulkannya ke arah batok kepala tabib tersebut. Sesudah melakukan perbuatan kejam itu, Tian Mo Kim Ia lalu meloncat keluar melalui jendela dan bayangannya pun dalam seketika saja hilang lenyap entah kemana perginya. Cukat Beng dari luar jendela tiba-tiba tidak melihat pula Kim Ia selain tabib itu yang tampak lagi berbaring di atas pembaringan. Setelah berselang sejurus, dengan perasaan yang sangat terkejut dia bertanya, Lo we lo o sing sehe, kau kenapa? Dengan lemah sekali tabib tersebut membuka matanya, pandangannya pada saat itu sudah sangat kabur sekali, maka dengan memaksakan diri dia berkata, Lekas kau tolong ambilkan obat yang terletak di para-para sebelah kanan, botol ketiga yang berwarna hijau itu. Lekas, lekas. Cukat Beng buru-buru pergi ke para-para sebelah kanan dan mengambil botol hijau yang bentuknya sudah sangat kuno dan menyerahkannya kepada tabib itu. Sekalipun pukulan Kim Ia di kepala tabib sakti akan membawa kematiannya, tapi hal itu justru telah membuka jalan darahnya. Namun dia masih dapat berbicara, sedang kaki dan tangannya pun masih dapat bergerak-gerak. Sejurus kemudian Lou Chiang menyuruh Cukat Beng mengambil tiga butir pil dan memasukkan ke dalam mulutnya. Cukat Beng lalu membuka tutup botol obat itu dan mengambil tiga butir pil yang bening dan harum baunya, lalu diberikannya pada tabib itu. Dalam hatinya ia berpikir, obat ini tentu obat yang paling mujarab untuk menyembuhkan luka-luka di dalam tubuh yang bernama tuihuntan itu. Obat tuihuntan dari tabib sakti ini adalah obat istimewa untuk menyembuhkan luka-luka di bahagian dalam tubuh yang khasiatnya sangat mujarab sekali. Orang-orang di kalangan Kang Ou banyak yang mengetahui bahwa obat buatan tabib Shilou ini bukan main mustajabnya. Juga obat ini bukanlah sebarangan orang dapat memintanya. Setelah Cukat Beng memasukkan tiga butir tuihuntan itu ke mulut tabib tersebut, lalu dengan diam-diam dia memasukkan botol pil tersebut ke dalam saku baju di dadanya. Setelah obat pil ini ditelan semangat tabib tersebut tampak menjadi lebih baik, maka dengan segala daya dia telah memaksakan dirinya untuk duduk dengan metu diperjamkan. Sesaat kemudian sambil menarik nafas panjang dia membuka matanya. Dengan perasaan simpati Cukat Beng segera bertanya, apakah Louwe Loosinsu merasa baikan? Tabib sakti itu lalu menarik nafas panjang dan menggelengkan kepalanya sambil berkata, Tianmo Kim Ie adalah seorang ahli silat yang sangat tangguh, dalam segala hal ini terbukti setelah menderita luka-luka berat, dia masih mempunyai tenaga pukulan yang demikian kuatnya. Kemudian dia menarik nafas lagi berulang-ulang dan lalu berkata pula, kepalaku telah dipukulnya satu kali dengan pukulan yang membahayakan sekali, maka pada saat ini walaupun aku menggunakan obat dewa, tidak urung jiwaku sukar dapat ditolong pula. Cukat Beng lalu menghiburnya sambil berkata, Tidak Mungkin Sekonyong-konyong dengan amat marahnya tabib itu telah membentaknya, apa yang tidak mungkin, akulah yang lebih tahu daripadamu. Begitu dia marah, serta merta keadaan badannya menjadi tergoncang. Tiba-tiba dia batuk-batuk panjang selama beberapa menit. Setelah batuknya berhenti, dia melanjutkan perkataannya, Aku tidak, tidak mungkin, A.I., hanya disayangkan yang ilmu tabibku ini tidak ada baru saja. Dia habis mengucapkan perkataannya ada, tiba-tiba kedua matanya terbalik, sedangkan pernafasannya pun berhenti seketika itu juga. Ternyata dia telah menghembuskan napasnya yang penghabisan. Rupanya pukulan Tianmo Kim Ie yang mengenai kepala tabib ini, betul-betul menggegerkan otaknya sehingga ia mendadak jatuh semaput. Tak seorang pun dapat menahan tenaga pukulan Kim Ie yang sangat luar biasa ini. Tabib sakti itu hanya dapat mempertahankan dirinya hingga beberapa menit saja lamannya. Dia sendiri sehari-harian selalu merawat dirinya dengan sempurna, dan meski tenaga dalamnya bagaimana hebat sekalipun, juga biarpun ia menelan tiga butir tui hutan yang seperti obat dewa itu, tidak urung tak dapat menolong jiwanya sendiri. Begitu dia mati, Cukat Beng menjadi sangat gugup sekali, hingga diam-diam dia berpikir pada dirinya sendiri, tidak disangka begitu aku sampai, jiwanya pun lantas melayang. Sungguh sial sekali. Cukat Beng betul-betul mempunyai keperibajan yang sangat tipis sekali. Melihat matinya Tabib sakti tersebut, sedikitpun dia tak mempunyai perasaan sedih atau simpati, bahkan sebaliknya dia hanya merasa dirinya saja yang bernasib malang. Pada saat itu di luar rumah terdengar suara keterikan jari orang yang datangnya dari dalam hutan bambu. Mendengar hal itu, Cukat Beng sadar bahwa Iet Hui tentu memanggilnya karena timbul sesuatu yang tidak diharapkan. Sebelum ia meninggalkan rumah itu, ia menoleh ke arah para-para obat tersebut. Di sebelah kanan para-para itu masih terdapat beberapa botol yang berwarna hijau. Waktu dia hendak pergi, dia ingin mengambil botol-botol obat itu, tapi tiba-tiba dia berpikir, sekalipun aku ambil obat-obat ini, aku tidak tahu obat-obat ini untuk menyembuhkan penyakit apa. Lagi pula aku tak tahu care bagaimana untuk menggunakannya, oleh karena itu, dia tidak jadi mengambilnya dan lantas dia lari keluar menuju ke hutan bambu tersebut. Baru saja dia melewati pagar rendah yang terbuat daripada bambu, hatinya menjadi sangat terkejut sekali. Karena didapatinya di luar pagar di hutan bambu tersebut selain Iet Hui dan So Weng Swat, tampak pula tiga orang yang lainnya. Dua orang di antaranya memakai jubah tusu yang berwarna biru, sedangkan yang seorang lagi memakai baju biasa, tampak menyandarkan tubuhnya ke badan kedua orang tusu yang tampaknya dalam keadaan luka. Oleh karena itu, dengan segera dia melompat keluar menuju ke arah Iet Hui. Waktu matanya memandang, ternyata pihak lawannya itu adalah Leng Hang Tojin dari Butong Pei, dan yang satu lagi ialah murid keturunan ke-9 dari partai tersebut, sedangkan yang terluka itu adalah Sin Ho Tempeng. Ternyata Sin Ho Tempeng yang kena pukulan Iet Hui, keadaan lukanya cukup berat, sekalipun dia sudah lama beristirahat di Gunung Butong San dan menelan entah berapa banyak obat yang manjur-manjur, tapi keadaan lukanya sedikit pun tidak berubah. Oleh karena itu, mereka datang ke situ untuk meminta pertolongan dan pengobatan dari tabib sakti ini. Pada saat itu dan di tempat yang sama, mereka kedua belah pihak bertemu pula, hati masing-masing sangat benci dan dendam. Begitupun masing-masing pihak sama-sama mengetahui, bahwa kedatangan mereka ke sana pun semata mete untuk meminta obat. Setelah masing-masing pihak saling memandang sesaat lamanya, Leng Hang Tojin tanpa mengucapkan sepatah katapun, lalu membimbing tangan Sin Ho Tempeng masuk ke rumah tabib sakti tersebut, maka tiba-tiba Cukat Beng berkata dengan suaranya yang bernada rendah, mari kita segera pergi. Ietui melihat wajah Cukat Beng bersungguh-sungguh, dia yakin telah terjadi sesuatu yang tak diinginkan, maka sambil buru-buru mendukung So Weng Suat, lekas-lekas ia pergi keluar dari hutan bambu itu. Dia merasakan bahwa nafas So Weng Suat sangat berat sekali, tampaknya sudah kembung-kempis saja, maka tidak terasa lagi dia bertanya dengan gugup, luka sumoai bagaimana dirawatnya. Cukat Beng menjawab, jangan khawatir, aku telah mengambil satu botol obat mujarab dari tabib sakti tersebut. Ietui dengan perasaan ragu-ragu lalu berpikir pada dirinya sendiri, kenapakah tabib sakti ini sekarang dengan secara tiba-tiba menjadi begitu dermawan sekali dan mau menyerahkan obat wihuntannya pada Cukat Beng. Tanda tanya. Sekonyong-konyong dia berseru, sumoai lalu dia ulurkan tangannya merabah hidung So Weng Suat, dan dengan perasaan kaget sekali dia berkata, celaka, pernafasan sumoai agaknya sudah berhenti menghembus. Tanda seru. Pada saat itu mereka sudah melampaui hutan bambu tersebut. Sambil berjalan di samping krepta mereka. Cukat Beng lalu memandang ke belakang sambil mengeluarkan sebotol obat yang berwarna hijau dan berkata, tuwi hutan ini baik ditelankan ke mulut sumoai sebanyak tiga butir, obat ini pasti akan menolongnya. Belum lagi perkataan ini habis diucapkannya, dari dalam hutan bambu tersebut berkelebat satu bayangan manusia, yang sekonyong-konyong berhenti di muka mereka. Dengan tertawa dingin orang tersebut berkata, sungguh kejam. Sekali kamu kongtong semkot kiam. Ternyata kalian telah membunuh mati tabib sakti itu. Lalu dengan ekor matanya dia melirik ke arah botol obat yang sedang dipegang oleh Cukat Beng, dengan mana ia melanjutkan perkataannya, bahkan kalian telah mencuri juga obat tuwi hutan pula. HMMM. Ternyata ahli pedang seluruh jagad telah menghasilkan murid yang sangat baik sekali. Waktu Iethui mendengar bahwa tabib sakti itu sudah meninggal dunia, dia menjadi sangat terkejut juga. Cukat Beng pun sambil tertawa hambar lalu berkata, tusu dari butong peik pun ternyata lihai juga, ya, tanpa membedakan hijau merah ataupun putih lagi, lalu sembarangan saja menuduh orang. Leng Hang Tojin tertawa pula sambil berkata, bagus, aku telah menuduhmu, sehabis berkata begitu, lalu dia kembali masuk ke dalam hutan bambu itu. Kemudian Cukat Beng memandang pada Iethui, yang tampaknya sangat curiga terhadapnya dan berkata, lekas naik kereta, sebentar lagi akan aku jelaskan duduknya perkara yang sebenar-benarnya. Ternyata para tusu dari butong peik sekalipun ribut mulut dengan Cukat Beng, tapi masing-masing pihak mementingkan untuk menolong kawannya lebih dahulu, oleh karena itu, lalu mereka mengambil jalan sendiri-sendiri. Hal ini, baiklah untuk sementara kita tinggalkan dahulu. Sekarang kita balik meninjau pemuda Li Xiao Hiong. Pada saat dia ditawan musuhnya, ternyata dia tidak kehilangan ingatan. Dia tidak bisa berbicara, kaki dan tangannya pun tidak dapat digerakannya, karena ia dikempit dan dibawa pergi oleh Dio Chitniu. Hanya di samping badannya, dia merasa angin menghembus amat kencangnya. Pada saat itu lawannya melarikannya dengan amat cepatnya. Tadinya dia merasa bahwa ilmu kepandayan meringankan tubuhnya, emeng puhi yang sudah terlatih sempurna, tapi tak disangka-sangka kepandayan lawannya ini jauh melebih kepandayannya sendiri. Kini ia insyaf, bahwa ilmu tersebut tidak dapat dipelajari sampai pada sesuatu batas tertentu, karena bila seseorang mempunyai kepandayan yang sangat tinggi, maka pasti ada lain orang yang dapat melebih kepandayannya. Begitulah orang di dunia ini dalam menuntut ilmu selalu atas mengatasi tanpa habis-habisnya. Kemudian Li Xiaohi Yong berpikir tentang keselamatan dirinya, maka diam-diam dia berpikir, apakah kesalahan yang telah kuperbuat terhadap orang aneh dan luar biasa ini? Mengapa dia secara mendadak sekali mengancamku? Li Xiaohi Yong hanya dapat mengeluh saja, tapi pada saat itu bernafas pun dirasakannya agak sulit. Kaki dan tangannya mulai merasa agak kesemutan. Penderitaannya pada saat itu adalah suatu pengalaman pahit getir yang tak dapat dilukiskannya dengan kata-kata. Begitulah untuk pertama kalinya Li Xiaohi Yong merasa dirinya terkena totok orang, maka dalam kegugupan serta kemarahannya, membuat perasaan membenci lawannya tidak terhingga besarnya. Sekali ini bila aku dapat melarikan diri, aku akan berlatih lebih giat lagi, kemudian setelah sempurna, akanku pertunjukkan hasil godokan ilmuku itu pada biochip ni mau ini, tapi tak tahu ia siapakah orang yang telah menotoknya itu. Laki-laki kah, atau perempuankah ia itu? Tapi hidungnya segera menangkap bebauan yang harum sekali. Bau itu bersumber dari badan biochip niu. Begitu dah menyedot dalam-dalam hawa tersebut, diam-diam dia berpikir, bau ini ternyata tidak jauh bedanya dengan bau yang dipancarkan oleh leng muai muai, kembali dia menghisap hawa tersebut sambil memikirkan diri Kim Bue Leng, sekarang mungkin Kim Bue Leng sudah mati karena menanggung perasaan kesal. Karenanya, pikiran Li Xiaohong menjadi gundah gulana dan kacau balau. Tiba-tiba ia merasa angin di samping badannya berbenti berhembus, cepat dia memusatkan seluruh perhatiannya. Sambil memandang keempat penjuru, ternyata dia sudah berada dalam satu ruangan dari sebuah kapal pula. Hatinya bertambah gusar, akhirnya dia berpikir, mengapa kini aku berada di daerah perairan? Dan di atas kapal siapakah aku gerangan? Biu Chit Miu telah membantingkan tubuh Li Xiaohong di lantai kapalnya. Si pemuda yang dibantingkannya itu tulang tubuhnya merasa seakan-akan hancur luluh dan tak terperikan sakitnya. Nafasnya sengal-sengal. Pada saat itu selain kehilangan kebebasannya, dia pun tak bisa bergerak. Tubuhnya terbaring di lantai kapal tersebut, berkeluk berpangku lutut, hingga amat tak sedap dipandang mata. Bu Heng Seng yang sudah banyak mengerahkan tenaganya itu, kelihatan di pantai tersebut bulak-balik dua kali, membuat air sungai tersebut bergolak-golak, tapi ia tak juga berhasil menemukan bayangan orang yang sedang dicari-carinya itu. Maka dengan penuh kemarahan dan kemendongkolan lalu kembali ke kapalnya. Sewaktu dia tiba ke kapalnya, ternyata orang yang sedang dicari dan hendak ditangkapnya itu sudah berada di situ. Biu Cip Nio sambil tertawa berkata pada Bu Heng Seng. Titik dua biasanya kau mengatakan aku seorang bodoh, tapi sekarang justru adalah giliranku untuk menyebut kaulah yang bodoh, bukan? Sambil tertawa getir Bu Heng Seng menyahut, anak ini ternyata sangat cerdik sekali. Tio Cheng waktu melihat pemuda yang bermata besar ini kena tertangkap oleh ibunya, kembali hatinya kaget bercampur gembira, kagetnya ialah entah apa gerangan yang hendak dilakukan terhadap pemuda ini oleh ayah dan ibunya, gembiranya ialah karena dia dapat berjumpa kembali dengan pemuda ini. Biu Cip Nio lalu berkata kepada Bu Heng Seng, apakah kau sudah menanyakan dengan sejelas-jelasnya mengenai sapu tangan itu? Bu Heng Seng menjawab, sapu tangan itu benar kepunyaannya, dan dia sendiri pun telah mengakuinya. Biu Cip Nio dengan suara yang sangat benci dan gemas lalu berkata, aku ingin membawanya pulang ke pulau kita, untuk membawa dia ke makam Kiu Moai, kemudian barulah aku membunuh dia untuk dijadikan barang sajian, sebagai balasan atas kekejamannya dahulu. Dengan gugup Tio Ceng berkata, kenapakah kita harus kembali ke pulau kemudian dengan suaranya yang perlahan dia berkata pula, aku tidak mau turut. Bukankah ayah pernah meluluskan permintaanku, untuk bermain main sepuas-puasnya di tempat ini? Sekarang belum lagi aku dapat bermain main dengan puas, tapi mengapa mendadak sontak hendak pulang kembali ke pulau? Kita yang amat kecil itu? Sungguh-sungguh membuat aku mati berulam jantung karena kesalahan dan kesepian di sana. Dengan tertawa Bu Heng Seng berkata, apa yang kau katakan, pulau Bu Heng Tu kita tidak enak untuk bermain main. Orang-orang di kalangan Keng O di seluruh dunia ingin pergi ke pulau kita itu, dan orang-orang biasa ke sana sengaja untuk berparawisata. Dengan perasaan yang amat terkejut, Li Xiao Heng berpikir, ternyata orang ini adalah pemilik dari pulau Bu Heng Tu, kenapakah aku hendak dibawanya ke sana? Dan apakah kesalahan yang telah kuperbuat terhadap Tong Hei Seng Sian, tiga dewa dari lautan timur, ini? Segala galanya ini hanya yang maha esalah yang tahu. Sambil memonyongkan mulutnya dan dengan suara yang amat merdu, Tio Cheng lalu berkata, mereka ingin datang adalah urusan mereka sendiri, aku. Sambil mengerutkan keningnya Bu Heng Seng membentak, jangan kau banyak cakap. Jika ingin pergi bermain main di Tionggoan, waktunya masih banyak di kemudian hari. Tapi kini kita harus kembali ke pulau sekarang juga. Metel, Tio Cheng menjadi merah, air matanya mulai jatuh berderai-derai. Beauty Hitnima lalu memeluk anaknya Tio Cheng ini ke dadanya sambil berkata dengan lemah lembut, anak goblok, kau mengapa harus berlaku begitu kesusu? Ayah dan ibumu tentu saja tidak hendak memaksa kau berdiam seumur hidup di pulau Bu Heng Tu. Di kemudian hari kau harus menikah dan bila kau sudah menikah, kau boleh pergi kemana kau suka untuk bermain main. Coba kau katakan, benar tidak? Saking merasa malu, muka Tio Cheng menjadi merah saga. Tanpa disadarinya apa sebabnya, dia selalu terkenang pada pemuda bermata besar yang sedang terbaring di lantai kapalnya ini. Dia berpikir, asal saja di kemudian hari dia dapat menemani aku bermain main, alangkah baiknya. Tapi bila mereka sudah kembali ke pulau, dia pasti akan dihukum oleh ayah dan ibuku. Oleh karena berpikir begitu, tidak terasa lagi hal ini menjadi pukulan batinnya yang sangat hebat. Biu Chit Mio lalu mengusap-usap rambut anaknya yang sangat bagus itu, dan sambil menunjuk ke arah tubuh Ni Siao Hiong dia berkata, tapi kau di kemudian hari jangan sekali-kali menikah dengan orang semacam dia ini. Dia adalah Shibwee, namanya San Bin. Ah Ie pun justru karena kesal terhadapnya, sehingga menyebabkan dia sampai meninggal dunia. Ibumu akan membunuhnya, untuk membalaskan sakit hati Ah Ie-mu. Pada saat itu Li Siao Hiong merasa sangat terkejut, setelah mendengar ibu Tio Cheng yang menjelaskan halnya tadi. Barulah sekarang dia insyaf, apa maksud orang ini sebenarnya menangkapnya mati-matian? Oh, ternyata urusan ini bersangkut paut dengan urusan Syok Syok. Ia menganggap aku W.E. San Bin, alangkah malang dan celakanya nasibku ini. Tapi sebaliknya bila tidak ada W.E. Syok Syok, aku mana bisa mempunyai hari depan seperti hari ini? Tentu lama sebelumnya mungkin aku sudah mati di puncak gunung engkau, Hoasan. Sekarang aku mewakilkan dia untuk mati. Hal itu aku tidak berkeberatan untuk sekedar guna membalas budinya. Kemudian dia melanjutkan perasaan hatinya, tapi kera kematianku ini sungguh-sungguh terlampau tidak berharga. Dan keterlaluan. Apakah yang telah diperbuat W.E. Syok Syok terhadap QAIA ini? Dan apakah barangkali W.E. Syok Syok telah menganiaya QAIA ini, sehingga akhirnya dia mengalami kematiannya? Sekonyong-konyong dia teringat pada hari pertama waktu pertama kalinya dia tiba di rumahnya W.E. San Bin. Pada saat itu di rungan depan dia mendengar Hau J.E. Syoknya pernah mengatakan hal itu kepadanya, tapi pada waktu itu dia sama sekali tidak mengerti persoalannya. Tetapi sekarang hal ini sudah menjadi terang-benderang baginya, hingga diam-diam dia berpikir, QAIA ini mungkin juga setelah mendengar W.E. Syok Syoknya telah meninggal dunia, lantas dia pergi menuntut balas, tapi akhirnya dia pun binasa, entah kenapa tidak diketahui. Apalagi pemilik pulau Bu Hek Tu ini mempunyai ilmu kepandaian silat yang sangat tinggi sekali, tapi meskipun demikian orangnya sangat sembrono. Karena belum lagi dia menyelidiki duduk perkara sebenarnya mengenai kematian AIA ini, dan belum pula bertanya secara cermat pada orang yang bersangkutan, dia mengira Li Xiao Hiong adalah B.E. Syok Syoknya sendiri yang telah mencelakai dia. A.I., bukankah hal ini merupakan satu kekeliruan yang besar sekali? Kendatipun hatinya berpendapat demikian, tapi ia tak dapat mengatakannya. Dan saking gugupnya, dahinya menjadi basah dengan keringat. Dengan tertawa dingin, Bio Chit Mio lalu berkata, kau ternyata takut mati juga, ya? Lalu Bio Chit Mio bertepuk tangan, kemudian datang dua pemuda yang berbadan tegap. Mereka ini adalah kelasi-kelasi. Bio Chit Mio lalu memerintahkan mereka sambil berkata, titik dua putar haluan ke timur, kita akan pulang kembali. Kedua kelasi tersebut dengan berlaku hormat sekali menyatakan menurut perintah. Dan bersamaan dengan itu, Bio Chit Mio pun berkata lagi, lekas bawa orang ini ke tempat simpanan barang-barang di bagian belakang dari ruangan kapal kita ini. Setiap hari beri dia makan sedikit bubur, jangan biarkan dia mati kelaparan di tengah perjalanan. Karena marahnya, dari tujuh anggota badan Li Xiao Hiong seolah-olah mengeluarkan asap. Dia dapat membedakan orang dengan baik sekali. Tidak peduli apakah orang itu berbudi ataukah bermusuhan dengan dia, dia pandang hal tersebut dengan sama pentingnya. Bagi orang yang baik terhadapnya, dia akan berusaha untuk membalas kebaikan terhadap orang itu, dan jika orang itu berlaku jahat terhadapnya, dia pun akan berihtiar pula untuk membalasnya. Maka di saat itu kebenciannya mencapai puncaknya terhadap Bio Chit Mio. Asal saja aku tidak mati, aku akan memberi pelajaran terhadap perempuan itu, pikirnya. Setelah dia mengambil keputusan ini, dia pun akan berdaya upaya untuk membalasnya. Kemudian dia merasakan tubuhnya seakan-akan sehelai papan saja, dilemparkan ke sana kemari senaknya di lantai kapal. Tapi waktu tubuhnya hendak dibawa keluar, dia melihat muka gadis cilik yang berbaju putih itu tengah memandang kepadanya dengan pandangan yang menunjukkan rasa kasehan terhadapnya. Hal ini membuat hatinya merasa terharu sekali. Namun pandangan Lee Xiao Hong ini sebentar saja, karena tubuhnya sudah dibawa keluar. Kedua kelasi ini memperlakukannya sangat kasar sekali, dia tidak menganggap Lee Xiao Hong seperti orang, melainkan seperti barang saja. Dia melihat di langit sebuah sinar terkilas, sewaktu dia dilemparkan ke ruangan kapal yang amat gelap gulita itu. Dia seperti orang yang sudah mati saja, berbaring di ruangan kapal yang gelap itu. Sekian kali badannya dilemparkan agak jauh, sekian kali pula dia merasa badannya semakin sakit. Di ruangan kapal di mana terakhir ia dilemparkan, ia mencium bau busuk yang sangat menusuk hidung dan sukar dapat ditahan hingga kepalanya dirasakan sangat pusing sekali. Sedikit pun Lee Xiao Hong tidak pernah menduga, bahwa dirinya akan mengalami peristiwa sepahit itu. Saking marahnya, seakan-akan dia hendak muntahkan darah saja rasanya. Tapi biar bagaimanapun ia tidak berdaya sama sekali, apalagi ilmu totokan pemilik pulau Bu Hektu ini dapat membuat orang yang tertotok sukar bernafas. Ilmu totokan tersebut ternyata lebih lehai daripada totokan partai Tiam Chong yang disebut ilmu Cipkot Tiong Chiu. Sekarang baru, dia tahu bahwa dirinya telah mengalami kekalahan, hingga kini terpaksa dia berlaku tenang dan tidak ingin melakukan pergerakan apa-apa. Entah sudah berapa lama waktu sudah berlalu, kelasi yang kasar itu berjalan masuk, lalu dengan menggunakan mangkok besar yang berisikan bubur mereka membuka. Mulut Lee Xiao Hong kemudian menuangkan semua isi bubur itu ke tenggorokan si pemuda. Bubur itu sedang panas-panasnya, sehingga tenggorokan Xiao Hong terasa melepuh. Penderitaannya ini membuat hatinya serasa ditusuk-tusuk dan diiris-iris dengan sembilu. Karena bila dia tidak mau, dia tidak berdaya sama sekali, maka orang-orang tersebut merasa lebih senang lagi dapat memperlakukan pemuda ini dengan care demikian berulang-ulang, dan tidak lama kemudian dia datang lagi dengan membawa pula sebuah mangkok berisikan bubur panas. Begitulah dalam waktu yang pendek sekali, dia sudah memberi makan bubur pada pemuda itu beberapa kali. Akhirnya Lee Xiao Hong merasa perutnya sudah kembung, sehingga dia tidak berdaya untuk menjegahnya. Setelah menelan bubur itu sebanyak enam atau tujuh mangkok, dia sesungguhnya sudah tidak tahan lagi. Perbuatan ini lebih kejam daripada hukuman apapun jua, apalagi bubur tersebut masih panas sekali. Waktu masuk ke kerongkongannya, terasa olehnya sakit sekali, maka dapat dibayangkan betapa hebatnya penderitaannya lahir batin yang ditanggungkannya dewasa itu. Kesemuanya ini membuat dia semakin bertambah benci saja terhadap Biu Cip Niu. Sekonyong-konyong terdengar suara langkah kaki orang yang mendatangi lagi. Mendengar ini Lee Xiao Hong tambah mengeluh. Dia mengira bahwa mereka yang sedari tadi bertubi-tubi memberi makan bubur panas kepadanya, kini mendatangi lagi. Ia terpaksa memejamkan matanya rapat-rapat. Pada saat itu dirasakannya ada sebuah tangan yang licin dan halus mengusap-usap mukanya. Tangan tersebut bukanlah tangan yang berbulu, tapi licin dan putih halus. Melebih batu giyok layaknya. Lagi pula orang tersebut membawa bau badan yang sangat harum sekali.